Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa! Tetap semangat! Tetap semangat kawan-kawan Berkobar semangat kalian ya Tidak ada lagi alasan untuk kalian takut Ketika kalian sudah stay tune Di channel ini tidak ada alasan untuk kalian takut Resah, was-was, apalagi sejenisnya Gak ada, hilang semuanya ya Kali ini saya akan bahas 82 hari Gagal bayar di aku laku Di proses ke polisi Ngeri Simak videonya Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan Channel ini ya Yang tetap menjadi penguat mental buat kalian semua Menjadi teman setia ketika kalian saat ini sudah gagal bayar pinjaman online Baik legal maupun ilegal Kali ini saya akan bahas Aku laku Terlambat 82 hari Di aku laku 8 hari sebelum 90 hari ya Dilaporkan Diproses dan sejenisnya ke kantor polisi Ya seperti apa Simak videonya Namun seperti biasa sebelum menyimak video ini Ada baiknya kawan-kawan semua yang belum support, mendukung channel ini Ayo, come on, jangan cuma nonton aja Tapi kalian belum subscribe, rugi kaliannya Gak akan dapat video-video yang terbaik Notifikasinya apalagi ya Silahkan Kalian subscribe channel Jamalopi Silo Vlog Lalu aktifkan tombol merah loncengnya Ini yang paling penting Diaktifkan tombol merah loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi Atau pemberitahuan Setiap ada video terbaru Dari channel ini 3 kali sehari Ada siang, sore, malam hari Anda langsung dapat notifikasinya Tonton segera 3 video ini ya Mudah-mudahan Setiap video yang saya tampilkan Yang saya upload Untuk kalian semua Membuat kalian makin segar mentalnya Makin kuat, makin berani Untuk menghadapi situasi apapun Pasca kalian gagal bayar Paham? Ya Silahkan Kalian yang ingin menonton video ini Tonton baik-baik Jangan di skip Ya Karena akan banyak ilmu Yang kalian dapatkan Banyak informasi Yang akan kalian ambil Dan dapatkan di channel ini Silahkan Tonton videonya baik-baik Ini nih Salah satu nasabah Di aku laku Yang kebetulan Member atau anggota Pagu Yuban Membasmi Pinjol Nusantara Kalian Yang mau tergabung Channel ini memiliki Grup Facebook Namanya Pagu Yuban Membasmi Pinjol Nusantara Silahkan Kalian tergabung Untuk link atau tautannya Ada di kolom deskripsi Video Ya Video ini Dan juga ada di kolom komentar Di video ini Saya sematkan Silahkan tergabung Di grup ini Isi semua persyaratan Yang diajukan oleh admin Dan dijawab Insya Allah Di ACC Dan kalian segera tergabung Nanti setelahnya Kalian bisa tergabung juga Di grup telegram Itu lebih intensif lagi Semuanya gratis Gak usah takut Gratis tidak berbayar Tenang saja Semuanya untuk kalian Biar kalian ada wadah Untuk sharingnya Yuk Kita langsung Ke pokok masalah Ini kirimannya nih Seperti ini Dari 0819 1806 0698 Nah Semuanya ditutup Ya Identitas Nama Maupun NIK Tagihannya 2.048.300 Keterlambatan 82 hari Kami informasikan Kepada Anda Nasabah aku laku Bahwa saat ini Sedang Pelakukan Proses legalitas penanggian Dengan pihak aparat Yang akan dilakukan Kunjungan di alamat Anda Atau tempat kerja Anda Jadwal kunjungan Mulai 23 Sampai 25 Juni 2022 Secara Berkalah Katanya kan Berkalah Lihat nih Ada fotonya Sepertinya Sedang ada di Ruangan ya Di kantor polisi Entah nih Kantor polisi Di mana Di Polres Di Polsek Di sektor mana Saya gak tahu ya Dan juga gak Paham ini ada di mana ya Dengerin Dengerin ya Semuanya Tidak ada Itu namanya Legalitas Ijin Mau nagih Dari kepolisian Gak ada Ya kawan-kawan Tidak ada Namanya Kepolisian Mengeluarkan izin Untuk menagih Kepada pinjol Siapa Pinjol Istimewa Sekali pinjol Nagih Harus minta izin Harus dikasih izin Istimewa Nah Kalian sudah paham kan Kalau seperti ini Apa namanya Bohong Hoax Ya Ini adalah Ancaman Untuk membuat Anda takut Agar Anda Segera melakukan Pembayaran Ketika melihat pesan ini Jadi pesan ini Sengaja dibuat Untuk membuat Anda takut Ada di dalam Kantor polisi Sedang membuat Legalitas ya Untuk penagihan Akan didatang Jadi Semua rangkaian Kalimatnya Itu dibuat Untuk membuat Pikiran Anda itu Langsung kalut Langsung panik Itu tujuan utama Mereka membuat Pesan Whatsapp Seperti ini Anda harus Pahami Kalau sudah seperti ini Berarti itu dalam Bohong Dimana-mana Sudah saya uraikan Di video yang terdahulu Tidak ada Yang namanya Penagih Apalagi penagih Pinjol Yang datang Ke rumah Anda Mau nagih Ngasih tau dulu Ngurus legalitas dulu Tek-tek Bengek Dan lain sebagainya Jepret Gak mungkin Itu adalah Akal-akalan mereka saja Ini namanya penagih Yang sejati penagih Mereka datang Ke rumah Anda Sebelumnya mereka Dikasih tugas oleh Pimpinannya Tagih Nasabah atas nama ini Siap bos Laksanakan Dia akan melakukannya Secara senyap Tidak ngasih tau Bapak Ibu Saya akan datang Ke rumah Jam 9 Tolong buatin kopi Enggak Enggak ngasih tau Kayak gitu Enggak Tolong ya Siapkan danya Enggak Enggak ngasih tau Karena sejatinya Seorang kolektor Atau petugas lapangan Dia akan menemui nasabah Tanpa memberitahu Dengan harapan Dan memang sudah Visi ya Misinya Nagih ke rumah itu Untuk ketemu langsung Dengan si nasabah Atau debiturnya Jadi dia ingin Menyampaikan secara langsung Bahwa ini harus dibayar Ini harus ditagi ya Harus dibayar Harus dibayar seketika Hari ini juga Sekarang juga Karena tugas mereka menagi itu Harus mendapatkan Dana Sekarang juga Saat itu juga Ketika mereka datang Nginjet kaki Di rumah nasabah Mereka harus dapat Angsuran tagihan Karena itu adalah Momen mereka Momen mereka Untuk melakukan penagihan Seperti itu Gertakan awal Datang Jrek Kalau dulu ya Penagihan itu Pakai jaket kulit hitam Pakai kacamata Pakai topi Ya seserah mungkin lah Seperti itu ya Datang Tagihan Disiapkan Langsung pulang Selesai Distorkan ke kantornya Dapatlah insentif mereka Dapatlah gaji mereka Seperti itu Ya gak ada Namanya kolektor Ngasih tau dulu Kami sudah mengurus Perizinan legal Prat Lagu lama Basih Paham Kuat gak kalian sekarang Saya tanya Kuat gak kalian Ya Titik di kolom komentar Anda kuat gak Sekarang Sudah mental baja kan Gak takut kan Dengan cara-cara Penagihan seperti ini Pasti ya Yakin saya ya Ini Channel Kawah Kawah Chandra di muka Channel Yang makin banyak Peminatnya Makin banyak Penontonnya Channel juga Makin banyak Pengikut Saran-saran Yang disarankan oleh channel ini Untuk tidak pernah Takut Dengan segala macam Bentuk ancaman Karena ini adalah Bengkel mental Mental kalian yang Sudah rapuh Sudah hancur Amburadul Kalian masuklah channel ini Insya Allah ya Kalian digodok ya disini Biar kalian itu terbuka Biar hati kalian Yang tadinya Kuncuk Kuncuk Jadi kuat lagi Mekar lagi Jadi hati kalian itu Sudah kuat Menerima segala macam Teror Yang saat ini terjadi Ya Kalau teman-teman Kurang Literasi Kurang Banyak nonton Tayang-tayang Sepertinya Atau tidak tergabung Di grup Facebook Yang saya dirikan Ya khawatir Akan terjadi Aksi-aksi nekat Konyol Seperti yang kemarin Kita lihat ya Ada yang bunuh diri Beberapa tahun lalu Beberapa bulan lalu Pun Terjadi demikian Di beberapa kota dan daerah Itu karena Kurangnya mereka Pengetahuan Terkait masalah gagal bayar ini Jadi Yang ada itu Dipikirannya Buntu Stress Mereka nanti mau Dipenjarakan Itu yang terjadi ya Dipikirannya Dipenjarakan Akan disidang Diperdatakan Akan banyak orang yang tahu Tetangga pada tahu Semua teman-teman pada tahu Dia banyak utang Dipenjara Nah itu yang terjadi Yang terpola dipikirannya Akhirnya lakukan Aksi nekat Bunuh diri Naujubillah menjalai Jangan pernah jadi bagian Orang-orang seperti itu Kita kuatkan mental kita Sama-sama Kita rapihkan mental Kita belajar sama-sama Di channel ini Satu-satunya channel Yang membina mental anda Yang membuat mental anda Yang tadinya rapuh Menjadi kokoh kembali Yang mengedukasi Kalian yang tadinya Nggak ngerti Terkait masalah hukum Hukum hutang Dan lain-lain Kalian disinilah Dicerahkan Dididik Di edukasi Beneran Channel ini Makin maju Dan berkembang Teman-teman mohon doa Dan mohon dukungannya Supportnya Oke Kalian kalau sudah Paham dan mengerti Saya sudah Video ini Seperti biasa Saya minta feedbacknya Dari kalian Tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Tidak takut Untuk dipolisikan Untuk diapakan Karena saya Hanya gagal Bayar utang pinjol Itu baru Cerdas namanya Dan mengerti Dan paham banget Kalau semua itu Adalah tujuan mereka Untuk membuat anda bayar Untuk membuat kita Bayar Agar kita segera bayar Udah itu aja Nggak ada yang lain Mau mereka ngomong Dibawakan polisi Mau mereka ngomong Dibawakan Pajaksa Pengecara Atau apapun Ya itu adalah Akal-akalan mereka Untuk membuat anda Takut Lalu anda langsung Bayar Seperti itu Tidak ada Namanya Desi pinjol Kerja Tanpa Neror Desi pinjol Nggak neror Nggak makan Desi pinjol Nggak ngancam Nggak gajian Paham? Itu aja Rekam di kepalamu Seperti itu Silahkan tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Halo teman-teman semua Jangan lupa ya Untuk subscribe channel youtube Jamao Official Vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Dari setiap video-video Yang telah di upload Jangan lupa juga Untuk di like Di komen Dan di share Terima kasih Alhamdulillah teman-teman Sudah ada di penghujung video Saya kasih kesimpulan 82 hari Tadi aku laku bilangnya Mau melakukan Proses legalisasi penagihan Akan melakukan penagihan Dan minta izin ke kantor polisi Bohong Hoks Polisi tidak pernah menerbitkan Ijin untuk melakukan penagihan Kepada siapapun Mau nasabah pinjol Atau nasabah apapun Tidak ya Tidak memberikan izin Seperti itu Tidak ada Itu adalah kebohongan Yang direkayasa Oleh Desi pinjaman online Dengan membuat kalimat Yang menyeramkan Dengan foto Sedang di kantor polisi Lalu mereka kirimkan Pesan tersebut ke Pesan web app anda Whatsapp Lalu anda takut Dan anda Diharap untuk bayar Itulah Menggiring Menggiring opini Dengan ketakutan Seperti itu Paham? Ya Tidak takut lagi kan? Iya Tidak lah Channel ini membuat anda Tidak takut lagi kok Channel ini adalah Sahabat seti anda Saat anda gagal bayar Pinjaman online Oke Saya tutup saja video kali ini ya Seperti biasa Saya ingin mendoakan kalian semua Yang saat ini Sedang sakit Terbalik sakit Semoga Allah sembuhkan Sakit penyakit kalian Allah pulihkan kembali Kalian yang saat ini Sedang sakit Untuk kembali pulih Sembuh Sehat Untuk mengais rejeki Untuk kembali Menapkahi keluarga anda Untuk membuat Keluarga anda Tercukupi Ya Fokus Terhadap pembunuhan keluarga Jangan fokus Terhadap pinjol Ingat Jangan korbankan Kebahagiaan Anak istrimu Jangan korbankan Makan Sandang Pangan istrimu Hanya gara-gara Anda Lebih mementingkan Fokus kepada pinjol Dan bagi teman-teman Semua yang saat ini Rumah tangannya Tidak baik-baik saja Rumah tangannya Diambang kehancuran Di ujung perceraian Semoga Allah Membalikan Membalikan hati kalian kembali Untuk saling mengasihi Saling menyayangi Untuk menjadi keluarga Saya kira mawadah Semoga Allah Melekatkan Hati kalian Menjadi keluarga Yang penuh Dengan kebahagiaan Keluarga penuh Keberkahan Keluarga yang penuh Dengan nikmat Rejeki Yang berkah Dan halaf Kawan-kawan Yang saat ini Sedang mondar Mandir cari pekerjaan Kebingungan Stres mencari pekerjaan Insya Allah Dalam waktu dekat Allah akan memberikan Pekerjaan yang terbaik Untuk kalian semua Saya pamit ya Rabbana atina Fiduniasana Wafilohirotiasana Wakhirajabanar Wallahumofik Ilakumitorik Wabilahitopik Wahidai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bravo Wabarakatuh